Supporter masih sombong, Kim Pangon bongkar aib timnas Malaysia sesungguhnya 11 tahun absen, Indra Shafri harapkan tua Jawa Timur demi trofi Sempat sedih? Komentar berkelas Wilber Jardim usai tembus final piala AFF U19 Punggawal Timnas Senior banggakan perjuangan juniornya Jadi, simak terus berita Timnas Pes selengkapnya Supporter masih sombong, Kim Pangon bongkar aib timnas Malaysia sesungguhnya Ditumbangkan timnas Indonesia U19 di babak semifinal ASEAN Cup U19 2024 dengan skor 0-1 Publik Malaysia beri respons mendongkolkan hingga buat mantan pelatihnya Kim Pangon buka aib tim negeri jiran Sempat kesulitan di menit awal, Indonesia U19 pecah telur juga pada menit ke-78 lewat tendangan Alfa Rezi Buffon Yang sebenarnya membentur tiang gawang lawan Namun, mengenai keeper Malaysia U19 Muhammad Hasik Aiman dan masuk ke gawangnya Kemenangan atas timnas Malaysia U19 ini membuat timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan timnas Thailand U19 dalam partai puncak nanti Menariknya, usai kekalahan dari tim tuan rumah ini, supporter Malaysia bukannya malu Mereka justru memberi respon menjengkelkan dengan menyebut bahwa Indonesia suka menghina negaranya Hingga meremehkan kemenangan Garuda Nusantara Selain itu, publik Malaysia juga menanggungkan jalan Indonesia menuju piala dunia Kesombongan ini jelas tak didasari dengan fakta dan data yang ada pada perkembangan timnas Indonesia saat ini Padahal, mantan pelatih timnas Malaysia Kim Pan Gon beberapa waktu lalu membongkar aib timnas Malaysia Yang pernah ditanganinya pada periode 2022 hingga 2024 Kim Pan Gon secara belak-belakan menilai para pemain Malaysia kurang memiliki jiwa patriotisme ketika berseragam harimau malaya Baginya, para pemain tidak mengutamakan skuad nasional di tempat yang seharusnya Pelatih asal Korea Selatan itu juga menganggap Semua pemain Malaysia seharusnya bersikap profesional untuk memahami betapa besarnya komitmen ketika bermain untuk tim nasional Namun, Kim Pan Gon hanya mendapati sedikit pemain Malaysia yang berkomitmen besar untuk tim nasional Sebelas tahun absen, Indra Shafri harapkan tua Jawa Timur demi trofi Pelatih tim nasional Indonesia U19 Indra Shafri berharap dirinya bisa kembali berjodoh dengan Jawa Timur Setelah mengantarkan tim nasional U19 ke final piala AFF U19 2024 Seperti diketahui, tim nasional Indonesia U19 berhasil memastikan tiket ke partai final piala AFF U19 setelah mengalahkan Malaysia Sabtu lalu Bagi Indra Shafri lolos ke partai final ini seolah jadi ulangan momen manisnya pada tahun 2013 silam Saat itu, tim nasional Indonesia U19 besutanya juga berhasil lolos ke final piala AFF U19 yang diselenggarakan di Sidoarjo Bahkan, Jawa Timur seolah menjadi rumah tersendiri bagi Indra Shafri Setelah pelatih asal Sumatera Barat itu sukses mengantarkan generasi Evan Dimas dan kawan-kawan menjadi juara piala AFF U19 untuk pertama kalinya Pada adisi tahun ini di Surabaya, Indra Shafri kembali membawa Indonesia ke final piala AFF U19 Setelah memacakan rekor belum pernah melawan Malaysia U19 pada laga semifinal Pasca laga Indra Shafri bersyukur bisa membawa Scott Garuda Muda kembali tampil di partai final piala AFF U19 setelah absen 11 tahun Dirinya pun berharap tuah Jawa Timur bisa membantu tim Nasional Indonesia U19 angkat trofi lagi Seperti edisi piala AFF U19 2013 silam Saya bersyukur kita bisa ke final Seperti yang disampaikan kemarin Ini final kedua saya di Jawa Timur Dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya Kata Indra pada sesi jumpa per setelah laga Pada partai final nanti, Tim Nasional Indonesia akan menghadapi Thailand Yang disemi final sukses mengandaskan Australia dengan skor tipis 1-0 Andai Tim Nasional Indonesia berhasil raih kemenangan pada laga final Senin esok Scott Garuda Muda akan resmi mengoleksi dua galar juara piala AFF U19 Dari dua kali penampilan final Sempat sedih? Komentar berkelas Welber Jardim usai tembus final piala AFF U19 Di tengah kabar cedera yang sempat menghantuinya Welber Jardim tampil gemilang hingga bantu tim Nasional Indonesia U19 lolos ke partai puncak Diketahui saat laga terakhir grup A melawan Timur Leste Jardim terpaksa meninggalkan lapangan dengan menggunakan kursi roda Akibat cedera di lutut kirinya yang sempat membuat para pecinta sepak bola Indonesia khawatir Welber Jardim pun menjalani perawatan intensif yang dilakukan oleh tim medis Tim Nasional Indonesia U19 Berkat penanganan yang tepat, pemain keturunan berhasil ini bisa beraksi di laga semifinal kontra Malaysia kemarin Setelah berhasil membawa Garuda Nusantara lolos ke babak final Welber Jardim menyampaikan kebahagiaannya Performa Apik Jardim di lini tengah memang menjadi salah satu kunci sukses tim Nas U19 Ketenangannya dalam mengatur serangan dan ketangguhannya dalam bertahan Membuatnya menjadi pemain yang sangat diandalkan oleh Indra Syafri Welber juga memuji rekan-rekan setimnya yang telah bekerja keras untuk bisa meraih kemenangan ini Namun pemain Sao Paulo U17 tersebut sadar bahwa dirinya belum bisa bernapas lega karena ada laga final di depan mata Welber pun ingin teman-temannya untuk kembali fokus dalam latihan demi meraih gelar juara Piala AFF U19 tahun ini Kepulihannya yang cepat dan kesiapannya untuk kembali bertanding Membuktikan dedikasinya terhadap tim dan ambisinya untuk membawa tim Nas U19 meraih prestasi di Piala AFF 2024 Dengan kondisinya yang kembali fit dan dukungan penuh dari tim medis serta pelatih Tim Nas Indonesia U19 siap menghadapi tantangan berat melawan Thailand di laga final nanti Pertandingan ini akan menjadi ujian bagi Welber Jardim dan rekan-rekannya Untuk melangkah lebih jauh dan meraih gelar juara Piala AFF U19 Punggawa Tim Nas Senior banggakan perjuangan juniornya Pemain-pemain Tim Nas Indonesia Senior ikut bahagia Melihat junior mereka lolos ke final Piala AFF U19 2024 Sukses mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 pada semifinal di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Sabtu kemarin Capaian ini pun langsung mendapat sambutan hangat tidak terkecuali di jagat media sosial Sebuah unggar akun resmi Tim Nas Indonesia di Instagram yang berisi soal keberhasilan Tim Nas Indonesia U19 Lolos keputaran final Piala AFF U19 2024 langsung dibanjiri komentar Dalam dadatan komentar itu pun terselip akun resmi J.I.C.S. dan Mark Loss Dipos dengan full-time Tim Nas Indonesia setelah duel melawan skor muda Harimau Malaya Keduanya memberikan emoji bangga dengan capaian skor Garuda U19 Unggahan ini menjadi bentuk kebanggaan dan kecintaan para pemain senior terhadap prestasi Tim Nas U19 tersebut Lolos ke final Indonesia U19 akan bertemu Raja Terakhir Thailand pada Senin besok Selain itu kemenangan atas Malaysia ini juga memutus rekor buruk Indonesia U19 Sebelum saling berhadapan pada edisi tahun ini Tim Nas Indonesia U19 dan Malaysia U19 telah enam kali bentrok di Piala AFF sejak 2002 Hasilnya Tim Nas Indonesia U19 menelan tiga kekalahan dan tiga pertandingan lainnya berakhir seri Malaysia U19 masih terlalu superior untuk Garuda Nusantara Namun kini hal itu telah dipatahkan dengan Tim Nas Indonesia berhasil menembahkan sang rival pebuyutan dan lolos ke babak final Sementara Malaysia U19 akan merebutkan tempat ketiga Piala AFF U19 dengan Tim Nas Australia U19 I Geldas